Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita awali pembelajaran dengan bacaan basmala bersama Bismillahirrahmanirrahim Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini itu Setelah mengamati video pembelajaran Peserta didik dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan skala secara tepat Nah materi kali ini kita akan membahas mengenai skala Yang mana skala itu adalah salah satu unsur yang penting dalam peta Atau dalam atlas Oke dan lain sebagainya Oke untuk lebih jelasnya kita lihat pembahasannya Untuk skala biasanya kita lihat pada peta ya Nah di peta ini biasanya tertera ada tulisan di bawah sini Ada tulisan skala Skala 1 banding 2000 misalnya Atau skala 1 banding 100 Atau skala 1 banding sekian Nah seringnya kita melihat skala itu angka depannya pasti angka 1 Kemudian ada perbandingan di sini Nah artinya itu apa sebetulnya Arti dari skala ini nanti akan berhubungan dengan jarak Jadi jarak antara satu negara dengan negara lainnya Atau dengan benua lainnya Begitu ya Ini untuk contohnya Skala adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya Nah skala biasanya dituliskan dengan 1 banding sekian 1 banding 2000 1 banding 100 Seperti yang tadi minta sampaikan Nah dalam bentuk matematika Perbandingan ini juga bisa kita tuliskan dalam bentuk pembagian ya Atau pecahan Menjadi 1 per 2000 1 per 2000 itu sama dengan 1 banding 2000 Apa sih artinya 1 banding 2000 itu? Arti dari 1 banding 2000 itu adalah 1 cm jarak pada peta Mewakili 2000 cm jarak sebenarnya Jadi 1 banding 2000 itu artinya 1 cm jarak 2 kota pada peta Atau 2 negara pada peta Itu mewakili 2000 cm jarak sebenarnya Nah satuannya dalam cm ya Karena peta yang kita lihat Ukurannya lebih kecil ya Tidak seperti sebenarnya Kalau sebenarnya adalah meter atau kilometer Kalau peta kita buat dalam meter atau dalam kilometer Maka nanti petanya akan terlalu besar Nah sehingga kita menggunakan skala nih Istilah skala ini Skala ini kita menggunakan satuan cm Agar petanya tidak terlalu besar Jadi satuannya dalam cm Jika nanti ada soal cerita yang satuannya belum cm bagaimana? Kita ubah terlebih dahulu ke dalam cm Karena satuan baku untuk peta Untuk skala peta adalah cm Nah skala ini berhubungan dengan dua hal yang tadi berhubungan dengan jarak sebenarnya Ya jarak sebenarnya Kemudian jarak pada peta Ya yang mana kita simbolkan S itu skala Kemudian untuk jarak sebenarnya itu JS Kemudian untuk JP itu jarak pada peta Nah kalau kita mau mencari skala Maka skalanya nanti ditutup Ya Oke lebih jelasnya kita lihat contohnya ya Untuk contoh yang pertama disini ada jarak kota X dan kota Y 60 km Jika digunakan skala peta Ini skalanya ya 1 banding 3 juta Hati-hati dengan nolnya 1 banding 3 juta Maka berapakah jarak kedua kota pada peta Tidak ada satuannya Karena pada peta itu pasti satuannya adalah cm Oke bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya kita tulis dulu Jarak sebenarnya disini adalah 60 km ya Jangan lupa karena ini satuannya belum cm Maka kita ubah menjadi cm Masih ingat ya tangga satuan panjang Dari km ke cm Ya turun 5 Maka nolnya nanti bertambah 5 Sehingga 60 km menjadi 6 juta cm Kemudian yang diketahui yang kedua yaitu skala Skala itu 1 banding 3 juta disini Oke Kemudian yang ditanyakan adalah JP atau jarak pada peta Nah kita gambar segitiganya lagi ya Ada skala Jangan terbalik posisinya SS di bawah SJS di bawah Yang di atas adalah JP Ya jangan terbalik SS di bawah JP disini Ini juga tidak boleh terbalik JSS Salah Tapi SJS Untuk menghafalkan SJS SJS ada di bawah Yang di atas adalah JP Nah kemudian yang ditanyakan kan JP Maka JP kita tutup Nah kalau JP kita tutup Tersisa S dan JS Mereka berada di bawah Dan sejajar posisinya Maka operasi hitungnya nanti di Kalikan Betul sekali Kalau sampingan itu di kalikan Kalau atas bawah di bagi Tapi kalau sampingan ini di kalikan Nah kita tutup JP nya ya Tersisa SJS Karena SJS sejajar ini Satu Apa? Satu arah Satu tempat di bawah Maka Nanti untuk mencari JP Rumusnya adalah S kali JS Karena ini Satu tempat Atau Sejajar sama-sama di bawah Oke kita masukkan angkanya Nah skalanya tadi kita ubah dulu ya Kepecahan Satu Banding Tiga juta Maka Satu Per Tiga juta Kemudian Disini kali JS nya Enam Juta Nah ini boleh dicoret ya Nolnya Nah nolnya habis Karena sama-sama Enam Kemudian Tiga Dan enam Boleh dicoret Menjadi sini Satu Ini menjadi Dua Jadi tersisa Satu Kali Dua Hasilnya Maka menjadi Dua Jadi Jarak kedua kota pada peta adalah Dua sentimeter Itu untuk contoh yang pertama Yang ditanyakan adalah Jarak pada peta Untuk contoh yang kedua Untuk contoh yang kedua Disini ada jarak kota P ke kota Ki Pada peta Di peta Itu 4 sentimeter Jadi 4 sentimeter itu JP ya Jika jarak kedua kota yang sebenarnya Berarti JS 80 km Maka berapakah skala petanya Yang ditanyakan skalanya Maka menjawabnya Kita tulis JP nya 4 sentimeter Ini Kemudian JS nya 80 km Kita ubah Satuannya Seperti biasa Ke sentimeter Kemudian Kemudian Kita buat Yang ditanyakan Skalanya Kita gambar Sekitiganya Yang ditanya skala Maka skalanya Sekaranya kita tutup Nah sekarang kita tutup Tersisa JP dan JS Posisi mereka bagaimana Posisi mereka bagaimana Apakah bersebelahan Tidak Tapi atas Bawah Jangan terbalik Yang di atas siapa Yang di atas JP Yang di bawah siapa JS Maka Untuk menghitung skala Nanti rumusnya JP Dibagi JS Jangan lupa Yang di atas dulu Yang kita sebut ya Yang di atas dulu nih JP Karena di atas Maka dibagi Yang di bawah Yaitu JS Kita masukkan angkanya JP nya 4 JS nya 8 juta Kita sederhanakan Kita bagi 4 ya 4 dibagi 4 1 8 dibagi 4 2 Menjadi 1 Banding 2 Juta Nolnya jangan tertinggal ya Yang disederhanakan Hanya 4 dan 8 Jadi Skala peta tersebut adalah 1 Banding 2 Juta Itu tadi Contoh yang kedua Yang ditanyakan adalah Skala Kemudian Contoh yang terakhir Atau contoh yang ketiga Yaitu Tinggi pohon duku Dalam gambar Adalah 5 cm Ini berarti tinggi gambar Atau peta Jika pohon tersebut Digambar dengan Skala 1 Banding 400 Ini skalanya Maka tinggi pohon duku Yang sebenarnya Adalah Titik-titik Meter Yang ditanyakan JS Atau tinggi Sebenarnya Cara menjawabnya Kita tulis terlebih dahulu JP nya 5 cm Skalanya 1 banding 400 Yang ditanya JS Oke Ini 1 banding 400 Kita ubah 1 per 400 ya JS nya berapa Kita gambar Segitiganya Siapa yang ditutup Ya CS nya ditutup Nah Tersisa JP dan S JP dan S Posisi mereka bersebelahan Tidak Atas bawah Siapa yang di atas JP Karena atas bawah Operasi hitungnya Pasti bagi Kemudian Yang kita sebut Pertama adalah Yang di atas Yaitu JP Oke Jadi rumus Dari JS Adalah JP Dibagi S Kita masukkan Angkanya JP nya 5 S nya 1 per 400 Operasi hitungnya Pembagian Masih ingat Operasi hitung Pembagian pada Pecahan Ya Operasi hitung Pembagian pada Pecahan Adalah Kita ubah Pembagian menjadi Operasi hitung Kali Setelah itu Angka Setelah Tanda bagi Di Balik Guru lang Operasi hitung Pembagian pada Pecahan Cara menghitungnya Adalah Kita Ubah Operasi hitung Pembagian menjadi Perkalian Kemudian Bilangan Setelah Tanda bagi Di Balik Posisinya Yang tadinya Pembilang menjadi Penyebut Kemudian Penyebut menjadi Pembilang Menjadi 5 Dikali 400 Per 1 Atau 400 Per 1 Sama dengan 400 Ya Ini dibalik Ingat Kemudian Kita hitung 5 Kali 400 Hasilnya 2000 Satuannya Jangan lupa Ini masih Sentimeter Ya Karena ini Tadi Sentimeter Ya Jadi Ini satu Satuannya Sentimeter Padahal yang ditanya Dalam Meter Berarti Dari Sentimeter Ke Meter Naik Dua Tangga Menjadi 20 Meter Nolnya Dicolet 2 Ya Karena Naik Naiknya Dua Tangga Oke Jadi Tinggi Ponduku Yang sebenarnya Adalah 20 Meter Nah Nah Itu Tadi Contoh Cara Menghitung Jarak Pada Peta Cara Menghitung Skala Kemudian Cara Menghitung Jarak Sebenarnya Kemudian Untuk Lebih Memantapkan Lagi Silahkan Kalian Nanti Mengerjakan Evaluasi Untuk Evaluasi Yang Pertama Disini Ada Tinggi Pohon Kelapa 30 Meter 30 Meter Berarti Tinggi Sebenarnya Jika Pohon Kelapa Digambar Dengan Skala 1 Banding 200 Maka Tinggi Pohon Kelapa Dalam Gambar Adalah Titik Yang Ditanya JP Ya Pada Peta Kemudian Yang Kedua Soalnya Adik Berfoto Bersama Ayah Dan Ibu Tinggi Adik Dalam Foto 10 Sentimeter Nah Ini Sentimeter Maka Pada Peta Jika Skala Foto 1 Banding 10 Maka Tinggi Adik Yang Sebenarnya Adalah Titik Titik Meter Ini JS Atau TS Tinggi Sebenarnya Kemudian Yang Ketiga Tinggi Pohon Cemara 25 Meter Jika Tinggi Pohon Cemara Tersebut Digambar 5 Sentimeter Maka Skala Pada Gambar Adalah Titik Yang Ditanya Skala Jangan Lupa Ubah Satuan Dulu Ya Dalam Sentimeter Ya Kemudian Yang Kempat Yang Terakhir Tinggi Pohon Rambutan 15 Meter Jika Pohon Tersebut Digambar Dengan Skala 1 Banding 300 Maka Tinggi Pohon Rambutan Dalam Gambar Adalah Titik Titik Sentimeter Jadi Ini Diubah Dulu Ke Sentimeter Nah Itu Tadi Empat Evaluasi Evaluasinya Ada Empat Jangan Lupa Seperti Biasa Dikerjakan Kemudian Dikirim Ke Guru Pengampu Masing-masing Oke Untuk Kesimpulan Pembelajaran Kita Hari Ini Yaitu Untuk Skala Disini Guru Contohkan 1 Banding 100 1 Banding 100 Ini Bisa Dituliskan Sebagai 1 Per 100 Yang Mana Artinya Adalah 1 Sentimeter Pada PETA Mewakili 100 Sentimeter Jarak Atau Tinggi Sebenarnya Oke Untuk PETA Skala Sendiri Dalam Segitiganya Memiliki Unsur Lainnya Yaitu JP Berhubungan Dengan JS Jadi Ada Skala Ada JP Ada JS Jangan Lupa Yang Dibawa Itu SJS Guru Lang Yang Dibawa Itu SJS Kemudian Yang Diatas Adalah JP Oke Kemudian S Itu Adalah Skala JP Adalah Jarak EJS Adalah Jarak Sebenarnya Kemudian Yang Ketiga Yaitu JP Adalah Jarak Pada PETA Yang Mana Apabila Kita Hendak Mencari Atau Menghitung Skala Maka Skalanya Kita Tutup Tersisa Siapa Tersisa JP Dan JS S Karena S S Karena posisinya atas bawah Tidak Bersebelahan Tapi posisinya atas bawah Maka Nanti Angka yang di atas Dibagi dengan Angka yang di bawah Jadi JP Dibagi JS Jadi skala Adalah JP Dibanding JS Kemudian Apabila Yang ditanyakan Adalah JS Kita Tutup JS Tersisa JP Dan S Nah JP Yang di atas S Yang di bawah Tidak Sebelahan Maka Operasi hitungnya Bagi Siapa Bagi Siapa Yang kita Sebut Pertama Yaitu Yang di atas JP Maka JP Dibagi Skala Nah Hati-hati ya Skalanya Masih satu Pel Karena Pembagian Maka Nanti Berubah Menjadi Perkalian Kemudian Untuk Satu Persekiannya Dibalik Ya Pembilang Menjadi Penyebut Menjadi Pembilang Kemudian Yang terakhir Jika yang ditanyakan Adalah JP Maka Tersisa SJS SJS Ini letaknya Bersebelahan Maka Operasi hitungnya Bukan bagi Namun Perka Pilihan Jadi JP Nanti Adalah S Dikalikan JS Demikian Kesimpulan Pembelajaran Kita hari ini Untuk Berikutnya Yaitu Pesan Afektif Dari Bu Guru Untuk Yang Pertama Seperti Biasa Yang Wajib Kalian Lakukan Yaitu Sholat Lima Waktu Sebagai Seorang Muslim Ini Adalah Kewajiban Kemudian Jangan lupa Ditambah Dengan Sholat Sunnah Yang Lainnya Baik Tajud Maupun Sholat Doha Kemudian Pesan Bu Guru Yang Kedua Pesan Guru Yang Kedua Tetap Menjaga Kesehatan Insya Allah Dengan Kita Menjaga Kesehatan Maka Lingkungan Yang Ada Di Sekitar Kita Masyarakat Yang Di Sekitar Kita Dan Insya Allah Teman Teman Kita Yang Sudah Lama Tidak Bertemu Dengan Kita Akan Terjaga Kesehatannya Dan Insya Allah Kita Akan Berjumpa Kembali Dalam Suatu Pembelajaran Di Sekolah Yang Mending Kita Tetap Jaga Kesehatan Kemudian Yang Ketiga Sebagai Siswa Atau Sebagai Pelajar Jangan Lupa Kewajiban Kalian Yaitu Belajar Kewajiban Seorang Pelajar Adalah Belajar Karena Jika Kalian Melalaikan Kewajiban Kalian Maka Kalian Bukan Seorang Pelajar Lagi Tapi Hanya Seorang Anak Anak Bias Begitu Itu Tadi Pesan Afektif Dari Bu Guru Tiba Di Penghujung Pembelajaran Sebelum Kita Mengakhiri Pembelajaran Mari Kita Membaca Bacaan Kamid Bersama Alhamdulillah Yorabila Amin Terima Kasih Sudah Menyimak Video Pembelajaran Kali Ini Sekian Dari Bu Guru Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembelajaran